Akhirnya, abis juga nih baso, mana pedas dan panas banget lagi kata Gustaf Yaudah, kamu minum dulu sayang Jangan lupa, masih ada siomai loh nih sama minuman dinginnya Ntar jadi gak dingin lagi nih, kata Nadia Aduh, masih ada siomai ya, mana udah kenyang banget lagi nih Gustaf menjawab, iya dong, abisin ya, kalau gak abis aku marah loh nih Jawab Nadia, iya, ntar aku abisin pasti Tunggu jeda dulu tuh ya, tapi ya, kenyang banget nih Dengan nafas kekenyangan, Agustaf menjawab Sambil menghabiskan siomai dan minuman dinginnya Mereka pun melanjutkan ngobrol-ngobrol santainya mengenai pekerjaan dan kuliah Tentu saja sambil dengan menahan kekenyangannya, Agustaf berpura-pura ikut tertawar yang Karena takut kekasihnya marah Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam Mereka pun mulai berjalan menjauhi kafetaria Win, kamu duluan aja ya, tunggu aku di lobby Aku antara Gustaf dulu ke parkiran saya sebentar ya, kata Nadia kepada Winda Oh, yaudah aku tunggu di lobby ya Nadia Jangan lama-lama tapi ya, ntar gue diculik orang-orang asing disini Jawab Winda, iya gak lama kok Ketenangan dia Di apartemen situ memang banyak orang asing Ekspatriat Yang bertempat tinggalnya disitu Sambil berjalan ke arah parkiran belakang tempat Agustaf biasa memarkirkan motornya Dengan bergadingan tangan mesra, Nadia dan Agustaf berjalan menikmati angin sepoi-sepoi malam itu Eh sayang, aku mau kasih sesuatu nih buat kamu Mau kasih tadi tapi gak enak sama Winda akunya Ucap Nadia Apa tuh, tanya Agustaf Nih Jawab Nadia sambil memberikan sesuatu kepada Agustaf Wah Parfum Kok pas banget sih Kata Agustaf senang Kenapa emang sayang Tanya Nadia lagi Iya Jadi Dari kemarin aku emang lagi cari parfum Tapi Belum ada yang cocok Dan kemarin sebelum kesini aku lupa beli Jadinya Hari ini bedanku agak gak enak baunya Cuman pake spray parfum Sisa yang tinggal dikit Mana tadi keringetan banget ya akunya Hehehe Jawab Agustaf sambil tertawa kecil Iya ya Aku juga tau kok Parfum kamu tinggal sedikit Pas aku main ke tempat kamu kan aku liat botol parfum kamu Udah tinggal dikit banget isinya Jawab Nadia lagi Oh iya ya Kamu merhatiin aja sih Kata Agustaf sambil mengegam erat tangan Nadia Setibanya mereka di parkiran motor Sebelum Agustaf bersiap-siap Tiba-tiba Nadia memeluk erat Agustaf dengan penuh sayang Agustaf pun bingung Kamu kenapa sayang? Nadia masih meluk erat Agustaf dan belum menjawab pertanyaan Agustaf Sambil membeli rambut Nadia dan mencium kening Nadia Agustaf bertanya lagi Kamu kenapa sayang? Ada yang mau diceritain? Atau ada kelukosa apa? Cerita aja sama aku Nadia pun menjawabnya Gini sayang Aku dari kemarin tuh ditelepon mama Diminta pulang kampung Karena ada acara pernikahan saudara di Medan Tapi aku bingung gimana ya Soalnya udah lama banget gak pulang kampung Dan ketemu mama juga saudara-saudara Kangen sebenarnya Tapi Hening Oh gitu sayang Kamu kan udah lama banget Juga gak ketemu mama semenjak menantau ke Jakarta Coba Berapa lama aku tanya nih Gak ketemu tetap muka sama mama Dan saudara-saudara Tanya Agustaf Udah lama banget sayang Kayaknya 5 tahun lebih aku gak ketemuin Gak pulang kampung deh Jawab Nadia Kalau menurutku sih Kamu mendingan temuin mama deh Kangen-kangenan juga sama saudara-saudara Lagian kampus masih libur semesteran juga kan nih Tanya Agustaf Iya sih Kampus masih libur semester kok Kerjaan freelanceku masih off Karena belum ada order lagi Jawab Nadia Nah Timingnya pas loh Kapan lagi coba Kalau nunggu libur semester lagi Masih lama loh Emangnya Kapan jatuh penerbangan kamu Tanya Agustaf lagi Acara nikahnya sih Minggu depan sayang Tapi Aku belum tahu mau berangkat kapan Masih tunggu kabar Disananya aku Karena mama juga masih nunggu tiket Dan saudara di Medan Juga buat berangkat dari Nias Jawab Nadia Nadia adalah seorang perantauan dari Nias Yang merantau ke Jakarta Untuk kuliah dan bekerja Sudah lama dia tidak kembali ke kampung halamannya Sedangkan Agustaf Asli kelahiran Jakarta Pinggir Yaitu di Bekasi Walaupun banyak keluarga yang tinggal di Jawa Tengah Karena orang tuanya merupakan perantauan ke Jakarta dari Jawa Yaudah Kamu pastiin lagi aja Tunggu kabar dari mama Dan saudara-saudara Berangkat kapan dari Nias ke Medan Nanti kita pesen tiketnya Kalau udah ketahuan Kapan berangkatnya ya Kata Agustaf Iya sayang Tapi aku takut disuruh pulang ke Nias Terus jadi lama disananya Aku paling gak bisa aliran sayang Kita juga baru banget jadikan satu bulan Masa langsung LDR sih Jobnya dia sendiri Gak apa-apa sayang Kamu yakin sama aku kan Sama komitmen kita untuk ke depannya LDRan kita masih bisa teleponan Dan vician sayang WA-an juga bisa Yang penting senyalnya bagus kan disana Kata Agustaf sambil masih memegang botol parfum Yang masih belum dibuka Dan tersegel dalam dus Iya sayang Nanti aku pastiin deh Kapannya berangkatnya Kamu pulang dulu deh Udah jam 10 kurang loh nih Nanti malam kita lanjut fisian aja ya Kata Nadia sambil melok erat lagi Agustaf Dan berkata Aku sayang kamu Aku juga sayang kamu Nadia Balas Agustaf Dengan sambil melok erat Membelai Dan mencium kening Nadia Tanda Bahwa Agustaf akan bersiap-siap Untuk memakai jaketnya Dan pulang Bye Aku pulang dulu ya Sambil menaiki motornya Agustaf mencium tangan Nadia Layaknya kekasih yang masih Mesra-mesranya Karena baru jadian Iya Sayang kamu hati-hati ya Aku langsung ke lobby ya Kasian Winda udah nunggu kelamaan disitu Kata Nadia Agustaf pun mulai keluar dari parkiran Dan menuju pintu kora apartemen Dimana jam sudah menunjukkan Pukul 10 malam Begitu juga dengan Nadia Perjalan kembali ke lobby Untuk menjemput Winda Dan kembali ke atas Tempat dia tinggal bersama Dengan om dan tantenya Dalam perjalanan pulang Agustaf pun berhubung sendiri Dalam hati Waduh LDR-an ya Mana gue belum pernah LDR-an lagi Kok bisa pas banget sih Nadia kasih gue parfum Yang botolnya agak Bede ini Terus ada kabar Harus pulang kampung Jangan-jangan gue bakal lama nih LDR-an sama Nadia Gua Mama Agustaf Sambil bertanya-tanya Dia sendiri Dalam hatinya Jangan sampe anjur gue LDR-an Kayak Cerita di novel-novel cinta Yang pernah gue baca Tapi gak gue baca Ampe abis Karena takut Baper endingnya Bakal jadi galau Atau drama Lanjut Agustaf Dalam Gumamnya lagi Bersambung 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 Terima kasih telah menonton Bersambung Terima kasih telah menonton!